Kami melihat Malaysia adalah negara yang sedang mengalami kebingungan. Bertahun-tahun para pemimpin dan tokoh negara ini berusaha mencari identitas bangsa dan negaranya, dan kalau bisa membentuk bangsa Malaysia. Tapi hingga kini, tetap tidak jelas arah sebenarnya. Tetap tidak jelas, apakah mereka akan membentuk satu bangsa Malaysia. Para tokoh Melayu malah cenderung ingin memperkuat kaum Melayu Islam, dan mengabaikan kaum lain di Malaysia. Bahkan mereka juga masih bermimpi mengenai maha wangsa Melayu yang menabrak konsep negara Indonesia. Kita bingung karena mereka terkadang bicara perpaduan menuju satu Malaysia, bahkan mungkin satu bangsa Malaysia. Tapi kadang-kadang mereka meagung-agungkan Melayu Islam. Dan hingga kini pun ada yang masih terus-menerus berilusi tentang maha wangsa Melayu, sekaligus mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Konflik bahasa Melayu dan bahasa Indonesia banyak dipicu oleh ilusi seperti ini. Tokoh Melayu palsu di Malaysia tetap bernafsu ingin melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Hal itu terlihat dalam pidato untuk mengenang pemikiran Siddiq Fadzil beberapa hari.